Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di Adik Tutor ID teman-teman bagaimana kabarnya hari ini semoga hari ini teman-teman diberikan kesehatan diberikan keberkahan dan diberikan banyak orderan Oke teman-teman di video kali ini saya ingin memberikan sedikit informasi buat teman-teman seputar maksim jadi buat teman-teman yang pernah mengalami kondisi yang pernah saya alami beberapa hari kemarin jadi bagaimana caranya di video kali ini saya akan berikan informasinya Oke teman-teman jadi saya ingin memberitahukan bahwa saya kemarin itu pernah akun saya ditolak sepertikan digambar di samping Nah akun saya ditolak kemarin di hari Sabtu dan saya kemarin tidak bisa narik karena akun saya ditolak karena Sabtu dan Minggu ini harus ini nah saya tolak terus saya mau melapor ke kantor juga enggak bisa karena kantor libut di hari kantor libut di hari Minggu jadi harusnya harus ini nah jadi saya ambil ambil inisiatif buat lapor di feedback atau didukungan yang ada di aplikasi taxi driver akun saya disitu ada catatan ditolak teman-teman lihat dulu video yang satu ini dari akun saya Oke teman-teman lihat dulu Oke teman-teman jadi saya hari ini ke blokir ini di hari Sabtu jadi saya buka dulu aplikasinya disini saya mendapatkan notifikasi bahwa akun saya ditolak Oke teman-teman kita masuk dulu ke akun saya nah disini saya masuk lanjut dulu jadi saya satu hari tidak narik karena ditolak akunnya ditolak teman-teman jadi sangat risau bagaimana sih Kenapa sampai ditolak hari ini teman-teman sungguh sangat sulit dipahami baru jam 11 udah ditolak mungkin ada kesalahan atau apa saya enggak tahu tapi kalau saya pikir-pikir kayaknya enggak ada kesalahan lama sekali tapi kenapa bisa keblokir kayaknya bukan keblokir tapi ditolak nah ini jadi saya bingung teman-teman Kenapa bisa ditolak muncul pertanyaan dan seterusnya akunnya kenapa bisa ditolak nah saya jadi bingung Kenapa satu hari enggak narik saya udah mulai turun di jam 11 itu dan saya lihat akunku enggak bisa di enggak bisa ambil orderan nah ini orderan yang kemarin saya ambil setelah selesai di orderan di 21.000 saya ambil ini terus akun saya udah ditolak nah ini saya bingung kenapa bisa masih ditolak teman-teman jadi bagi teman-teman yang pernah mengalami hal semacam ini terus di kolom komentar apakah teman-teman pernah mengalami kendala semacam ini ini nah disini saya buka-buka perbincangan umum saya buka layanan terus tetap masih ditolak teman-teman Oke teman-teman jadi itu dia ya untuk akun saya yang ditolak memang kemarin itu saya sampai bingung kenapa bisa bingung dan heran kenapa bisa akun saya ditolak Apakah saya membuat kesalahan ataukah saya pernah melakukan pelanggaran dalam mengambil orderan dan setelah saya pikir-pikir ternyata tidak ada teman-teman mungkin saya 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 mengiranya bahwasanya mungkin pada saat saya mengubah rutenya atau pada saat saya atau Hai cekcok dengan customer kaya tidak ada sama sekali kalau cuma berubah rute kaya tidak terlalu bermasalah tapi ini langsung ditolak tidak ada pemberitahuan sama sekali temen-temen jadi setelah saya satu hari setelah saya lapor di feedback dan hari ini saya ditelepon oleh pihak kantor dan akhirnya akun saya dibuka kembali di prioritaskan kembali dan akun ditolaknya udah hilang nah teman-teman teman-teman lihat di video di samping Oke dan hari ini di hari Senin setelah saya melapor dan saya Hai ditelepon oleh pihak kantor akun saya sudah kembali normal lagi teman-teman Alhamdulillah dan teman-teman yang mungkin mengalami kendala semacam ini ini layanan saya sudah kembali ke prioritas lagi bukan ditolak lagi dan Alhamdulillah saya sudah bisa ambil orderan ternyata saya akun saya ada orang yang mau masuk teman-teman jadi ada yang berniat untuk masuk ke akun saya mungkin dengan cara melihat atau mencoba-coba kata sandi yang lain atau mungkin saya pernah ke teledor untuk teledor untuk memperlihatkan kata sandi saya jadi sungguh sangat disayangkan buat teman-teman yang mungkin menonton video ini kalau ada berniat untuk mengakses akun saya mohon ya dipikir-pikir lagi mungkin atau silahkan buat akun sendiri karena lebih mudah dan mungkin juga ada orang-orang lain yang mungkin tidak suka dengan konten saya ya mungkin jadi akun saya kembali ke biasanya saya sudah bisa ambil orderan lagi karena kemarin saya tidak bisa ambil orderan sama sekali Alhamdulillah saya hari ini sudah bisa dapat orderan Oke jadi bagi teman-teman yang mungkin mengalami kendala seperti ini ada yang mencoba masuk akun teman-teman ada yang dan ternyata aku teman-teman ditolak seperti konfirmasi di akun saya sebelumnya teman-teman bisa langsung menghubungkan ke feedback atau melapor ke feedback dan bisa langsung ke kantor nanti akan dibuka Oke teman-teman Nah itu dia teman-teman jadi untuk akun yang ditolak jangan khawatir karena masih banyak jalan keluar yang bisa kita ambil jangan langsung terbebani tunggu beberapa hari aja dan kalau bisa melapor langsung ke kantor agar segera dibuka dan sampaikan kendalanya apa terus juga ketika ada yang tadi seperti akun saya yang mungkin orang lain bisa masuk ke akun saya jadi pembelajaran saya juga mungkin terlalu apa ya terlalu mudah untuk dibobol tapi semoga kedepannya tidak akan terjadi lagi seperti ini supaya kita bisa narik dengan nyaman dan tentram Oke kalau ada pertanyaan teman-teman tulis di kolom komentar ataupun kejadian dengan teman-teman juga di daerahnya teman-teman bisa teman-teman share pengalaman yang teman-teman dapat dan itu aja untuk video kali ini semoga video saya bisa memanfaat buat teman-teman dan bagi yang baru bergabung silahkan klik subscribe di bawah sangat bermanfaat untuk subscribe dan klik juga loncengnya kita kembali video-video selanjutnya